iya brave people kembali lagi di Brighton youtube channel dan hari ini Anthony diundang oleh salah satu Brightoners untuk melihat satu properti yang cukup keren di Surabaya Barat tepatnya ada di perumahan wisata Bukit Mas dari Sinar Mas Land nah sekarang kita langsung lihat guys disini satu rumah ini keren banget karena dari luar itu warnanya itu gagah banget guys karena warnanya itu abu-abu gitu ya dan juga kalau kita lihat lingkungannya perumahan ini cukup elit dimana row jalannya itu bahkan bisa sampai kurang lebih tiga mobil jadi jalanannya cukup lapang sekali guys jadi kita langsung aja lihat ke dalam seperti apa rumahnya nah ini nih ini yang ngajakin guys ngajakin lihat funny oke guys akhirnya kita udah masuk di rumah yang konon katanya ini masih baru grass baru jadi belum ditempati bahkan dalamnya masih kosongan guys waktu kita masuk kita langsung dihadapkan dengan dua pintu pintu hitam dan pintu putih pintu hitam ini kelihatannya biasanya itu adalah akses dengan servis jadi mungkin asisten rumah tangga dapur nyambung ke pintu ini dan kita harus masuknya dari pintu utama untuk ketemu dengan orang yang mengajak Antoni lihat properti ini yuk kita gedur-gedur ketak-ketak dobrak-dobrak gitu ya supaya kita bisa segera ketemu Halo Cevani apa kabar baik gimana Antoni kabarnya yaudah ini adalah Cevani yang ngajakin Antoni melihat properti keren di wisata Bukit Mas ini guys Halo semuanya Oke Kevani kita langsung lihat dalamnya seperti apa boleh silakan kalau enggak boleh saya paksa silakan Mari Antoni kita lihat ini adalah ruang tamunya dan seperti kita lihat di sini dari awal kita masuk bangunan ini istimewa ya bangunannya luasnya hampir 400 hampir 400 ya dua lantai luas tanahnya 264 dimensinya 12 x 22 jadi ini dimensinya bener-bener proporsional dengan lebar dan panjang persegi panjang yang cukup favorit angkanya itu hampir 1 banding 2 guys ya kalau kamu lihat di sini ya Ton ini bangunannya suasananya catnya pemilihan mantan iya cerah gitu terang saya itu terang bersih ya kelebihannya di situ ruang tamunya pun juga ukurannya kalau seri yang besar ya menarik wah besar sekali kan ruang keluarganya di sini oke ini ruang keluarga guys jadi gede banget gitu ya karena ini pelang nggak ada sekat menyekat jadi bener-bener luas tapi mungkin ini terbagi dua area ya Cevani ya mungkin bisa dibuat ruang keluarga dan ruang makan ya di sini seperti yang kita ketahui karena ini dapurnya di sini oke dan juga guys mungkin kalau bisa dilihat di sini saya auto fokus sama ada satu lubang itu guys lubang itu biasanya untuk area pantry nah gitu jadi mungkin tuh dapur bersih meja makan nah dapur potornya ada di sana nah oke Ton ya jadi kita tahu di sini cocok untuk diletakkan pantry dan ruang makan sebelah sana adalah area ruang keluarga dimana bisa bersantai sambil menonton televisi yes jangan lupa satu fitur Ton di rumah ini disediakan satu kamar di lantai 1 kenapa ya fungsinya area cukup luas juga ya lumayan ini kalau mari kita intip silakan luas guys kamarnya guys iya nah kenapa dibuatkan satu kamar di bawah karena seringkali orang itu request kalau ada keluarganya yang mungkin sudah berumur berumur ya usia orang tua gitu ya mereka nggak bisa naik ke lantai 2 mungkin bisa pun kayak apa ya kayak kok susah banget gitu ya betul maka dari itu disediakan kamar di lantai 1 bisa juga untuk ruang kerja juga ya yes atau mungkin kamar tamu guys jadi kalau misalnya punya tamu kan mungkin di lantai 2 itu cukup privacy gitu ya jadi kamarnya di bawah aja guys oke C tapi dari tadi kok Antoni denger ada suara kerucuk-kerucuk menarik di belakang sana nah itu istimewanya dari rumah ini Ton karena disini rumah dengan ukuran 12x22 itu jarang yang ada private poolnya kolam renang dan ini cukup panjang ya panjangnya 9,5 meter dengan kedalaman 1,30 meter oh 1,3 dalamnya itu sangat proporsional ya guys ya karena mengingat kolam renang dengan panjang 9,5 meter itu cukup panjang kebanyakan property itu ada poolnya tapi ternyata cuma 5,6 meter gitu ya jadi sekali meluncur udah kecedot tembok gitu ya betul apalagi kondisi corona seperti ini ya orang takut renang di tempat umum nah ini pilihan yang bagus Ton jadi bisa olahraga di rumah sendiri betul betul jadi bener-bener memikirkan karena zaman pandemi begini orang-orang takut olahraga keluar jadi di rumah bisa olahraga sendiri merupakan opsi yang bagus sekali oke kita bisa lihat kolam renangnya ini cukup asik gitu ya dimana lantai-lantainya pun itu diberi warna coklat guys jadi seakan-akan seperti kita itu outdoor dan juga tidak licin ya tonnya ini ya oh nggak licin ya oh iya bertekstur guys lantainya jadi ini supaya nggak kepleset gitu ya bagaimana kalau kita langsung lihat ke lantai dua mari lantai dua yes ayo ton naik ya jadi di lantai dua itu ada apa aja sih kalau boleh tahu jadi di lantai dua nanti kita lihat ada tiga kamar tidur tiga ya dimana ada satu master bedroom yang sangat besar dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan satu kamar di sebelah kanan ini nanti ada balkon nah ini lantai dua nya ton kita lihat juga ada ruang keluarga kecil di sini ya mungkin kalau mau dikasih sofa gitu mungkin atau bisa jadi tempat kayak semacam perpustakaan kecil gitu guys ya saya bayangin disini ada satu lemari saya buku-buku menarik guys iya oke kita langsung masuk ke master bedroom master bedroom yes kamar utama ya biasanya kamar utama tuh paling luas guys jadi yuk kita lihat seluas apa wow guys ini ukurannya untuk area tempat tidurnya mungkin luas tapi nggak luas banget gitu ya tapi ternyata guys yang bikin kita lihat luas banget adalah disana itu masih ada ruangan lagi gitu ya ya dan disini bisa mungkin dijadikan semacam walking closet ya ton yes yes word room gitu ya tempat lemari-lemari gitu ya ya atau meja rias bisa taruh disini juga ini ini seperti kamar sendiri guys jadi seperti dua kamar yang di jebol jadi satu nah sebelum kita lihat kamar mandi dalamnya karena kan kalau namanya master bedroom tuh pasti ada kamar mandi dalam sepertinya Anton ini salah fokus gitu ya dengan balkonnya Cevani balkonnya nah ini balkonnya nggak terlalu luas tapi itu menghadap ke kolam renang guys jadi asik juga ya menghadap ke kolam renang kebetulan hujan guys dan juga kalau kita mau lihat disana itu ada apa namanya pemandangan pencakar langitnya Surabaya jadi cukup asik gitu ya oke Cevani kita lihat kamar mandinya seperti apa mari nah ini adalah kamar mandi dalamnya nggak ada bed tubnya guys tapi secara fungsional lengkap jadi sudah ada wash table ada shower dan juga ada toilet betul karena sekarang juga kita tahu ya kalau rumah modern minimalis itu memang jarang yang ada bed tubnya Toh iya pada prakteknya sebetulnya itu juga kamar berendam gitu ya kamar berendam gitu jadi akhirnya secara fungsional karena nggak maksimal mungkin pemilih rumah ini ya mending nggak usah guys kalian betul betul oke kita lihat dua kamar lainnya yang katanya dimana yang saat ini tuh bisa ada balkonnya guys yuk kita lihat oke ini adalah kamar kedua di lantai dua nah ini yang tadi katanya Cevani itu bisa ada ada akses ke balkon ya bagi yang suka berkebun karena kita bisa ada taman di atas suasananya hujan guys jadi enak banget bayangkan kalau ini cerah waduh panasnya setengah mati gitu ya iya nah mungkin kameraman bisa agak mendekat kesini nggak apa-apa kita bisa lihat disini sebetulnya ada sisa lahan mungkin ya sekitar 3, 3,5 meter kali ini lebarnya kesana bagi yang suka berkebun ya mungkin bisa nanam hidroponik tanaman disini atau mungkin bisa juga kalau ini ya Ton ya dibuat duduk-duduk tapi kalau nggak hujan ya tentu saja kita bisa disini jadi soalnya sempat kepikir Anthony kalau wah kenapa nggak ini di fullin sampai sana ternyata ini ada pintunya guys disana iya kita bisa lihat disini terus turun gitu nah turun itu bisa jadi taman kering gitu guys jadi menarik ayo Ton pak ajak kamu lihat ke kamar yang lain ya kamar ketiga jadi hati-hati guys ini harus turun guys iya oke nah ini loh Ton kamar kamar ketiga kita mungkin bisa cocok dibuat untuk kamar anak ya kalau mau disini anaknya seneng ya guys kalau kayak gini ini gede banget iya di setiap kamar disini bagusnya Ton ada sirkulasi udaranya jadi di setiap kamar selalu ada jendela selain untuk melihat pemandangan keluar juga bagus untuk sirkulasi udara oke jadi selain sirkulasi udara pastinya juga menjadi rumah yang ramah lingkungan karena ada pencahayaan jadi kalau siang mungkin nggak perlu lantuan aman hemat gitu ya dan jangan lupa juga ada kamar mandi di luar ini ya yuk kita ngintip guys iya kamar mandinya lagi-lagi fungsional iya nggak ada fitur-fitur khusus semacam beta atau apa tapi cukup besar kok ini cukup luas areanya tuh pas banget gitu ya jadi ada shower toilet dan biasa wash table oke oke kita turun dulu C mari karena ternyata kita belum melihat area service guys ayo kita sekalian lihat tangganya juga kita lihat disini ya Ton waktu kita jalan jejer ini cukup ya tidak dempet-dempetan jadi nyaman ya jadi kalau jalan bersebelah itu masih nggak desel-deselan jadi tangganya lebar guys bukan seperti mohon maaf rumah yang ukurannya nggak terlalu luas tuh baru satu-satu gitu jalan ngantri gitu yuk kita langsung turun ayo oke guys setelah ini Cefani mau ngajakin kalian itu lihat service area ya jadi seperti dapur kemudian juga area asisten rumah tangga cuci jemur dan lain-lain nah sembari Cefani mengajak kalian mending Antoni main ke tetangga aja guys gitu ya jadi silahkan Cefani untuk mengajak lihat-lihat di area service oke terima kasih Antoni mari teman-teman ini adalah kamar mandi di luar dimana para tamu dan mungkin bisa menggunakan fasilitas kamar mandi ini juga ada dilengkapi dengan shower dan di samping ini adalah akses menuju ke service area juga untuk dapur kotor mari kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan built-in pantry ya dimana ada tempat untuk cuci piring dan ini adalah akses untuk asisten rumah tangga guys ini terpisah ya yang seperti kita lihat dilengkapi dengan kamar asisten yang ukurannya cukup besar ya menurut saya dan ada kamar mandi untuk asisten sementara di atas ini masih ada tangga putar ya untuk ke arah jemuran dan tandon di atas wah sudah balik Nek Ton gimana Ton setelah lihat dari rumah tetangga oke tadi tuh rencananya tuh mau ngecek rumah tetangga ternyata gitu ya guys rumah ini memang paling istimewa sip rumah ini paling istimewa untuk minimalnya ada di sepanjang jalan ini paling ganteng guys terima kasih kenapa? karena kalau yang lain itu mohon maaf sebelah-sebelah itu rumah yang dibangun oleh developer dan yang ini itu dibangun sendiri sama pemiliknya guys jadi desainnya, warnanya, bentuknya itu itu bener-bener paling eye-catching lah ya gitu nah by the way C setelah tadi Anthony nunggu disini ternyata karpot ini dilihat-lihat cukup luas mungkin cukup untuk 3 mobil bisa lumayan-lumayan gede sih dan jangan lupa ini kanopinya ya karena tidak semua rumah dilengkapi dengan kanopi betul sekali oke berarti Paul jadi bagi kalian yang tertarik dengan properti super ganteng ini tentunya bisa menghubungi Ibu Fanny dari Brighton Premier CBD atau menghubungi agen Brighton kenalan anda atau agen Brighton terdekat dari lokasi anda oh ya Tuan tunggu dulu oke oke ada lagi ternyata iya satu lagi yang kita tahu ya kalau kita beli properti yang penting adalah lokasi, lokasi, lokasi dan lokasi jadi saya ingin mengingatkan lokasi wisata Bukit Mas ini ini sangat prestisius ya karena hanya 5 menit dari pusat kota Surabaya Barat lokasinya dekat dengan Surabaya Grammar School dengan Rumah Sakit Internasional dan juga Pakwon Mall Pakwon Mall keren ya siapa yang tidak tahu Pakwon Mall ya teman-teman by the way guys Pakwon Mall untuk sedikit informasi itu dinobatkan menjadi mall terbesar di Indonesia nomor 1 C keren gak sih dan itu 5 menit dari lokasi kita sekarang keren sekali oke bagi kalian yang ingin ngajak Antoni untuk mereview properti-properti mewah tentunya bisa saja komen di bawah dan juga jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih terima kasih